Halo, jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang menjadi problem solving bagi teman-teman. Mungkin ada yang mengalami kendala di air bilasan setelah proses zinc post-pating, iron post-pating, ataupun manas post-pating. Biasanya kendala yang sering terjadi setelah proses zinc post-pating kemudian dibilas, kemudian dikeringkan, adalah timbulnya spot-spot karatnya. Yang biasanya terjadi setelah ada penguapan, tetapi penguapannya tidak merata di seluruh bagian barang. Nah, bagian yang lambat untuk menguap tersebut biasanya akan timbul karat, yang kita sebut dengan quick rush. Nah, bagian-bagian tersebut biasanya kita namakan bagian kantong air atau water pocket, yang mana biasanya terjadi pada engsel pintu, misalnya panel listrik ada engsel pintunya, kemudian ada dua logam yang dimenumpuk begini di spot welding. Ada celah ya di antara dua bagian ini yang tidak cepat menguap airnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, di video kali ini saya akan berikan solusinya. Jadi, gitu terus video ini sampai selesai ya. Nah, seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa ada masalah waktu dibilasan setelah proses timbul spitting, itu karena ada water pocket, dan mungkin juga karena disebabkan oleh air bilasan yang kurang bagus. Artinya, sumber air prosesnya kurang bagus. Misalnya, kadar keasamannya tinggi atau pH-nya rendah itu, kemudian juga mengandung garam atau airnya sadah. Sehingga kalau dipakai sebagai air bilasan terakhir, biasanya akan timbul karat. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa video kali ini saya akan memberikan solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kami PT. Ansum Prima Kemika ada salah satu produknya yang bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Namanya adalah, ini, pasifator ya. Jadi, pasifator ini fungsinya adalah sebagai silen ya, anti-karat sementara, dan meminimalkan efek buruk dari air bilasan yang kurang bagus. Pasifator ini, basisnya adalah water-based ya, bukan solvent-based. Pemakaiannya juga sangat kecil ya, antara 0,2 sampai 1 persen, tergantung dari kondisi air proses. Dan, pasifator ini dikenal atau dilakukan sebagai proses post-rins atau bilasan terakhir. Biasanya, setelah proses jing-post-fitting, bilas air dulu, setelah dari bilas air, kemudian baru masuk ke pasifator ini. Setelah dipasifator, direndam kira-kira 2 sampai 3 menit, kemudian diangkat, dikeringkan langsung. Jadi, tidak ada bilasan air lagi. Jadi, ini sebagai bilasan terakhir untuk menahan karat sebagai silen, supaya tidak timbul karat selama mungkin barang itu menunggu untuk dicat. Kadang-kadang, suatu pabrik itu bisa menunggu, bisa 3 hari, kadang bisa seminggu. Barang yang sudah diproses jing-post-fitting, untuk menunggu giliran dicat. Nah, apabila tidak memakai pasifator, sering terjadi, selama masa tunggu tersebut, barangnya yang sudah diproses jing-post-fitting itu, sudah timbul karat lagi. Jadi, tentu menjadi pekerjaan lagi, harus diulang lagi prosesnya dari awal lagi. Jadi, pasifator ini sebagai solusi, supaya tidak timbul karat selama masa tunggu sebelum dicat. Kemudian di video ini, saya membuat simulasi lah ya, untuk menunjukkan bagaimana pasifator ini bekerja, menahan karat, gitu. Kita compare dengan benda kerja atau sampel yang tidak menggunakan pasifator. Caranya adalah dengan menggunakan ACL. Ini ACL. Nah, kita buat konsentrasi ACL sebagai asam kuat ya, kita bikin ACL konsentrasi 10%, kemudian sampelnya kita masukin di sana, tentu akan menjadi sangat asam ya, sangat korosif di sana. Nah, kita bikin dua sampel. Satu sampel, setelah diproses ACL ini, akan dibilas air saja, kemudian tidak dilakukan pasifator. Yang kedua, setelah dibilas air, kemudian kita masukin pasifator selama 3 menit, setelah itu kita angkat dan bareng-bareng kita keringkan. Nah, dari sana akan ketahuan bahwa pasifator ini bekerja atau tidak. Tentu, kalau dia bekerja, ada perbedaan yang signifikan ya, antara yang memakai pasifator dengan tidak memakai pasifator. Harusnya, yang memakai pasifator tentu lebih tahan karat dibanding yang tidak memakai. Oke, hari ini kita trial untuk membuktikan daya kerja pasifator. Kita perlu menggunakan ACL untuk membuat suasana asam. Nah, ini ACL-nya. Kita buat ACL presentrasi 10% nanti untuk menculp sampelnya. Kemudian juga bilasan air ya, water range. Dibilas dulu nanti. Kemudian adalah pasifator itu sendiri. Yang kita encerkan penggunaannya satu persen saja. Nah, ini pasifator murninya. Pertama-tama kita celupkan sampelnya ke dalam ACL. konsentrasi 10%. Ini saya sudah celup dari tadi ya. Kita mungkin 5 menitan ya. Ini suasananya sudah asam. Kemudian kita bilas air untuk membersihkan sisa-sisa ACL. kemudian satu sampel. Nanti akan kita celup menggunakan pasifator ya, pasifator itu sebagai antikarat atau silen. Oke, kita ambil sampelnya dulu. Keluarkan dari water rinsing. Kemudian nah, ini kondisinya ya. Nah, kita celup ke pasifator. kita rendam sekitar 3 menit. Nah, ini kita rendam selama 3 menit. Nah, nanti setelah 3 menit kita angkat juga berbarengan hasil dari pasifator kemudian juga yang hasil dari ACL cuma di rinsing saja. Di water rinsing saja. Nanti kita keluarkan barang-barang ya. Nanti akan ketahuan ya apakah pasifator 1% ini berfungsi menahan karak atau tidak. Kita timer mulai start timer ya. Kita pakai 3 menit. Di pasifator itu waktu celupnya itu 2-3 menit lah. Oke, waktu sudah 3 menit. Kita angkat nanti sampelnya. Jadi setelah dari pasifator kita angkat sampelnya dan tidak dibilas lagi. Jangan dibilas lagi. Karena ini sebagai pause rinsing atau bilasan terakhir. jadi tidak dibilas lagi ya. Langsung dikeringkan. Nah, kemudian kita ambil juga sampel yang sudah tadi dicelup di ACL kemudian kita water rinsing. Kita biarkan saja kering dengan udara. Nanti akan terlihat ya apakah yang kita celup pasifator itu berkarat atau tidak dibandingkan dengan yang tidak memakai pasifator. Nah, jadi apabila pasifator itu tidak berfungsi atau tidak bekerja maka dia juga akan berkarat seperti halnya kalau kita cuma menggunakan air saja untuk rinsingnya untuk membilasnya. Nah, ini kita bandingkan sekarang ya. Kemudian kita mulai cek waktunya timer. Nah, ini sudah satu menit. Satu menit setelah dikeluarkan dari masing-masing bug ya yang dari bilasan air sama yang pasifator. Nah, dalam satu menit 23 detik itu yang tanpa pasifator sudah mulai kuning ya sudah mulai berkarat. Sebenarnya yang pasifator belum ada karat. Nah, makin kelihatan ya yang sebelah kiri yang tanpa pasifator sudah mulai timbul karat ya sudah mulai menguning sementara yang di sebelah kanannya pasifator memakai pasifator masih aman ya tidak ada karat. Kita lanjut dulu sampai mungkin setelah 3 menitan kita stop. Setelah menegati 3 menit 2 menit 55 gitu Nah, kita lihat itu sudah berkarat ya 3 menit ini berkarat lebih banyak lagi ya sudah mulai kering sementara yang pakai pasifator masih aman-aman saja tidak ada karat. Jadi, ini pasifator sudah bekerja menahan karat. Oke, gitu trial kita hari ini. Setelah dilakukan proses tadi kita dapat hasilnya Nah, ini hasilnya ya Jadi, seperti ini yang berkarat ini yang tidak memakai pasifator yang tidak berkarat ini memakai pasifator Nah, waktu pengambilan gambar ini jedanya dengan setelah tadi proses itu kira-kira sudah hampir 4 jam ya Jadi, selama 4 jam yang terjadi seperti ini ini karat yang tambah pasifator kemudian yang dengan pasifator masih tidak karat lah Artinya artinya di sini pasifator itu bekerja mempunyai efek yang sangat besar untuk menahan karat Nah, jadi pasifator ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami kendala terhadap air proses karena karena dengan pemaikan yang cuman hanya 0,2% sampai 1% tentu biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli air proses yang bagus misalnya nih pakai air demin water atau air gunung air isi ulang gitu ya tentu membutuhkan biaya yang sangat besar apabila kita memakai air seperti itu lebih baik memakai pasifator saja yang pemakaiannya hanya 0,2 artinya cuman 2 gram per liter jadi 0,2% saja betul jumlahnya sedikit sekali murah lah dibanding dengan membeli air yang bagus gitu ya oke teman-teman video kali ini saya mengelakkan hanya seperti itu mengenai pasifator yang bisa menjadi solusi apabila teman-teman menghadapi masalah atau kendala di air proses penggunaannya mudah sekali hanya disampur dengan air dengan konsentrasi 0,2 sampai 1% tergantung dari kondisi air proses teman-teman di lokasi seperti itu aja dulu video kali ini terima kasih sudah menonton dan apabila teman-teman dirasa bermanfaat video ini boleh di klik tombol subscribe kemudian di klik jempolnya dan berikan komentar-komentar positif untuk bisa kalian ini lebih berkembang di kemudian hari terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati